Intro Paolo Maldini konfirmasi A9 segera perpanjang kontrak 3 pemain ini Direktur olahraga A9 Paolo Maldini baru-baru ini memberikan informasi Terkait aktivitas timnya Yang mengkonfirmasi bahwa ada 3 pemain A9 yang akan mendapatkan kontrak baru Yaitu Teo Hernandez, Ismail Benenser, dan Rafael Leao Ketiga nama ini bisa dikatakan jadi pilar A9 saat ini Di bawah asuan Stefano Pioli ketiga pemain ini menunjukkan performa yang sangat apik Namun performa apik itu menjadi pedang bermata 2 bagi A9 Karena beberapa klub top Eropa tertarik untuk membajak ketiga pemain ini A9 sendiri dilaporkan takkan tinggal diam begitu saja Mereka sedang mengupayakan ketiga pemain ini memperpanjang kontrak Dalam wawancaranya dengan Milan News Maldini membenarkan bahwa tiga pemain ini jadi prioritas Milan Mereka ingin memperbarui kontrak tiga pemain ini Ia menyebut proses itu sedang berlangsung Mereka berharap bisa segera menuntaskan dalam waktu dekat ini Ya, kami sedang mengupayakan penuntasan perpanjangan kontrak ketiganya Ujar Maldini Menurut Maldini, sejauh ini proses negosiasi berjalan lancar Ketiga pemain itu diklaim memberikan respon yang apik Bahkan Maldini mengkonfirmasi dua dari ketiga pemain itu Sedikit lagi akan memperpanjang kontraknya di San Siro Saat ini kami sudah berada di tahap akhir Untuk memperpanjang kontrak Theo Hernandez dan Ismail Benenser Kami juga sedang bernegosiasi dengan Rafael Leao Ujarnya Musim ini A9 bisa dikatakan tampil apik di Serie A Mereka kini jadi pesaing serius untuk gelar Serie A musim ini Rosneri kini menempat di peringkat kedua klasmen sementara Serie A Mereka hanya terpaut satu poin saja dari Inter Milan yang berada di puncak klasmen Bersaing ketat di bursa transfer A9 kesulitan diapatkan wonderkid ajaib milik Lille A9 kesulitan mendapatkan pemain idaman yakni Sven Butman yang kini sedang diincar tim lainnya Dalam beberapa minggu terakhir, A9 banyak dikaitkan dengan back Lille yang bernama Sven Butman Rumor tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan Mengingat, Milan kini memang sedang mencari pengganti Simon Kier Mantan pemain AS Roma itu harus absen selama 6 bulan lamanya setelah di backup cedera Dalam sebuah wawancara dengan Calcio Mercato Francesco Miniero yang merupakan direktur agensi Butman di Italia berbicara tentang minat AC9 Miniero menjelaskan bahwa Sven Butman masih berpotensi untuk hijrah ke klub lain Newcastle United diterangi menjadi lawan terberat bagi AC9 untuk mengamankan jasa Butman Klub Liga Inggris itu ngotot ingin mendatangkan pemain asal Belanda itu Agar dapat mendongkrak posisinya dalam kelas main sementara Kita berbicara tentang salah satu back tengah terkuat di dunia Tidak hanya di Eropa, juga mengingatkan usianya Saya tidak tahu siapa di Italia yang mampu membeli pemain seperti itu Ujar Francesco Miniero Saya pikir, biayanya bahkan bisa lebih dari 30 juta pounds Lalu, untuk permintaan terserah Lille, sampai saat ini mengingat pentingnya pemain dan kebutuhan Karena jadraki air, satu-satunya yang bisa mencoba membelinya di Italia dari Januari adalah Milan Milan tertarik sama seperti yang lain Tapi bagaimana itu akan berakhir saya tidak tahu Rosnady adalah salah satu dari tiga klub paling penting di dunia Seperti yang dikatakan sejarah, tetapi Lille juga bermain di Liga Champion sambungnya lagi Selain mempertimbangkan tawaran AC Milan Agen Sven Bootman juga menampung tawaran dari Newcastle United Menolak Newcastle, saya pikir itu omong kosong Hambatan terbesar adalah meyakinkan Lille Newcastle adalah klub penting yang bermain di Liga Penting, kata Francesco Memang benar bahwa situasi mereka di kelas main beresiko Tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam 24 hari ini Saya ulangi, Milan sangat tertarik Sebelum kerja deram, mereka sudah tertarik Apalagi sekarang sambungnya Persaingan sengit itu membuat masa depan Sven Bootman Makin jadi teka-teki hingga saat ini Lille sendiri tampaknya masih tertarik untuk mempertahankan Bootman Hingga musim panas mendatang Tapi pada saat yang sama, klub yang berkompetisi di Liga Prancis itu Tidak mungkin menolak tawaran besar bulan ini Kepincu terayuan maut Pioli Idaman AC Milan masih terhalang restu Fiorentina Nicola Milenkovic, kabarnya kepincu dengan rayuan maut Alenatore Asimlan Stefano Pioli Akan tetapi, kedatangannya ke Somsirota akan terlaksana paru musim ini Lantaran terjanggal restu Fiorentina Sudah jadi rahasia umum jika Nicola Milenkovic dihubung-hubungkan dengan Rossoneri Nama Bex Serbia tersebut beberapa kali diisukan masuk dalam rencana daftar beli Paolo Maldini Bukan tanpa sebab, Milenkovic merupakan anak emas Stefano Pioli selama keduanya masih bekerja sama di Fiorentina Awal musim ini, Milenkovic nyaris merapat ke San Siro Eka tetapi lantaran terjanggal harga Kedatangan Bex berusia 24 tahun tersebut gagal terlaksana hingga saga transfer musim panas ditutup Bukannya kian meredah, gosip Milenkovic ke A9 malah kian menebal Pas ke paru musim ini, A9 ditinggal Bex tangguhnya Simon Kiair hingga akhir musim Milenkovic pun diproyeksikan jadi suksesor Kiair Lantaran kadung kepincut, Pioli sampai turun tangan langsung untuk merayu mantan anak asuhnya itu Tak disangka, rayuan Pioli bikin Milenkovic luluh dan bersedia membela Panji Irol Soneri Sayang, kedua belah pihak sudah saling sepakat namun lantaran masalah restu Fiorentina Gosip tersebut tampaknya akan berakhir pupus lagi Menurut laporan dari Kalsiostel, Pioli sudah merayu Nicola Milenkovic Selama sang pemain menikmati libur akhir musim tahun 2021 lalu Milenkovic disebut luluh dan siap berseragam AC Milan Akan tetapi keinginan Irol Soneri harus bertepuk sebelah tangan Lantaran Fiorentina tak ingin melepas bintangnya dalam jendera paruh musim ini Bagaimana tidak, Milenkovic merupakan tulang punggung laviola di sektor lini belakang Jika melepasnya paruh musim, penampilan Fiorentina bakal ikut terdepak Meski tak bisa mendaratkan Milenkovic paruh musim ini Namun AC Milan dapat mencobanya saat jendela transfer musim panas nanti Diperkirakan harganya bakal mengalami penyusutan dari pasarannya sekarang yang mencapai angka 40 juta euro Mengingat kontrak Milenkovic tersisa hingga Juni 2023 La Villa diprediksi hanya akan meminta mahar tak kurang dari 15 juta euro saja Jika skenario tersebut terjadi AC Milan diakini bakal menumbalkan Matteo Gabia sebagai pelicin kesepakatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!